selamat menikmati amin, ya Allah, ya Allah, ya Allah baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang 25 rumus fungsi Excel yang harus kita kuasai sehingga kita bisa mencapai mahir dasar dan terutama untuk bisa percaya diri dalam tes admin ya oke, langsung saja yang pertama yaitu SAM ya ya, SAM nah, apa itu SAM? SAM itu adalah auto SAM ya kita pilih auto SAM nah, di sini di home ini sudah ada nih sebenarnya tinggal mau kita jumlahkan di sini berarti kita klik aja di sini nah, maka dia akan terseleksi kalau itu biasa-biasa ke atas bawah bisa ke kanan kiri karena yang ada angkanya di atas bawah, maka dia ke atas bawah dan ini sudah sesuai yaitu dari C2 sampai C6 tinggal kita enter saja ya, maka sudah akan terjumlah secara otomatis ya, kalau kita ganti angkanya juga dia akan berganti dengan sendirinya begitu ya sangat mudah oke, kemudian yang kedua yaitu RANK ya RANK atau RANKING ya nah, untuk RANK, RANKING misalnya ini kita bandingkan 75 dengan seluruhnya yang ada di sini dari C2 sampai C16 ya, C2 sampai C16 dia akan berada di RANKING berapa maka kita ketik aja sama dengan RANK nah, C2 C2 nya gak usah di STRING karena nanti kalau kita DRUK maka dia akan ini seperti ini tidak kita STRING ya, akan berada di RANKING ke-7 kemudian tinggal kita DRUK sini ini kita DRUK nah, dia nanti akan terurut iya, iya nah, RANKING 1 yaitu 95 RANKING 2 nya RANKING 2 1 2 2 nya 90 3 dan seterusnya oke, itu RANKING nya ya oke, sekarang kita lanjutkan ke yang masih dekat ya, gak apa-apa ketiga yaitu COUN apa sih COUN ya coba lihat di sini yang terisi ya COUN disini coba kita ketik saja dan menggunakan COUN dari siapa? C2 sampai C16 sama dengan disini ya ketik aja maka dia ada 15 ya contoh ini kan dari C2 sampai C16 kalau misalnya saya buang 1 disini ya ketik aja 1 nah, maka dia akan jadi 14 karena dia ada yang kosong yang terisinya ya oke seperti itu itu untuk COUN nah, kemudian kita RANK ya untuk membuat RANK kita langkah pertama buat kotak ya, sebenarnya ada 3 cara bisa pakai insert restangle ya, bisa juga menggunakan insert wordart atau mungkin pakai shell yang ada juga bisa nah, kita pakai yang ini yang kita kotak ya kita buat kotak berarti insert dulu caranya untuk mendapatkan ini ya insert kemudian pilih disini ya ini nah, kemudian diberi nama hasilnya adalah ini kemudian kita double click atau klik kanan ya, kemudian beri nama ya oke, kemudian baru kita pilih nah, contoh ini saya memberikan contoh untuk membuat link kita klik kanan pilih link maaf ini hyperlink ya, mau kita linkkan kemana mau misalnya ke APRAGE berarti kita pilih yang ke APRAGE disininya ya ya ini hyperlink ya, berarti nanti dia akan link ini dia akan masuk kalau kita klik oke, misalnya nah, kalau kita ini kita klik maka dia akan masuk ke sini ya, itu akan buka ya, oke kita coba iya seperti itu tuh, dia akan masuk ke APRAGE sini ya oke, sekarang kita masuk ke APRAGE ya, APRAGE ya, gitu apa itu APRAGE nah, APRAGE itu sama dengan rata-rata rata-rata ya ya ini disini di area rata ini berapa nilai rata-ratanya nah, kita klik sama dengan APRAGE dari C2 sampai C 16 begitu C2 C16 nah, ini rata-ratanya kita klik sama dengan ini nah, kita lanjut ke yang berikutnya yaitu fungsi IF ya apa itu fungsi IF nah, misalnya begini nilainya kita kasih ketik kriteria ya 91 kita dapet 91 ke atas A dan terus dan terus seperti ini nah, maka kita bisa tulis disini ya, rumusnya nah, kriteriannya coba ini nah, kita ketik saja sini sama dengan ini sama dengan IF siapa C2 ya, C2 mulai dari C2 lebih dari sama dengan 91 oke, kita ketik saja klik ya nah, maka dia akan muncul nilai cukup ya kriteria seperti ini nah, nanti terakhir kalau tidak seperti itu maka kurang maka ini untuk yang ini tidak perlu setelah kita dapatkan kriteria ini yang terakhir C maka kita tulis cukup maka yang satunya selain dari cukup berarti kurang gitu ya oke, nah ini tinggal kita terakhir saja iya ya, seperti itu untuk kriteriannya oke kita kembali itu tadi adalah IF ya nah, sekarang kita COUN ya nah COUN IF COUN IF itu berarti juga jumlah yang terisi tapi dengan syarat ya seperti disini untuk yang L untuk yang L-nya ya tuh berarti yang untuk yang L-nya adalah 11 berarti yang ini yang bawahnya untuk yang P-nya ya P-nya ya P COUN IF C2 C16 untuk nilai P yang nilai P ya dari sini sampai sini tapi yang bertanda P maka ada 4 jumlahnya seluruhnya 15 kan ya oke itu COUN IF oke kita lanjut setelah COUN IF yaitu kita SUM IF ya jumlah persyarat tadi sama SUM IF-nya adalah disini kalau laki-laki nanti jumlahnya yang dari sini ke sini D-nya nah lihat nih jumlah yang kita jumlahkan dari D2 sampai D 16 kalau L nah itu disini sedangkan ini untuk yang P-nya seru sama rumusnya cuma hanya ini ganti dengan P gitu ya nah jumlahnya jumlah nilainya seperti itu jadi bersyarat oke lanjut kemudian repeat nah repeat jadi kadang-kadang ini kita kalau menge-print yang halamannya banyak yang ada judulnya hanya atasnya saja saya ambilkan contoh saja supaya gampang nah contoh nih nah seperti ini misalnya kita punya ini ada berapa ratus baris ya nah supaya setiap lembar nanti muncul ini ke print maka kita gunakan repeat kita klik dulu pack layout kemudian kita masuk ke print titles ya kemudian lihat disini nah ini di row repeat nya nah kemudian kita pilih disini nah ini klik aja ya oke tinggal kita kembali kesini tinggal di oke ya maka nanti setiap kita nge-print nah kalau kita perintahkan file print nah nanti dia ada judulnya kemudian ini ada 16 halaman dan setiap halaman ada judulnya oke begitu ya jadi mudahnya di repeat masuk ke upper ya sebenarnya upper proper lower jadi satu saja ini kalau kita punya tulisan gini Indonesia tanda ego upper berarti kita mengharapkan dari ini berubah menjadi semua hurufnya kapital semua maka kita tulis sama dengan upper dalam kurung A1 ya demikian juga untuk yang proper ya langsung saja karena dekat ya proper berarti kalau untuk proper A1 berarti siapa untuk setiap awal hurufnya dengan menggunakan huruf kapital ya itu namanya proper ya sedangkan lower semua hurufnya menggunakan huruf latin semuanya lower lihat asalnya semuanya huruf kapital juga menjadi huruf latin semua ya ini nanti ini kita tulis dengan menggunakan apa sama dengan lower dari A1 itu nah sebenarnya kita juga bisa dari shift shift yang lain boleh ya tapi ini supaya mudah pas satu posisi oke kembali setelah lower yaitu kita ke left mid drag ya nah ini dari satu left drag mid ya left itu berarti dari kiri seperti ini contohnya perhatikan nah left A1 satu karakter ya left A1 maka hanya L nya saja nah sekarang middle apa sama dengan mid A1 11 ya 11 berapa karakter 6 karakter ya middle 11 itu berarti detong dari sini itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nah 11 berarti mulai dari U 6 karakter berarti U spasi SU SEB SEMB itu ada 6 karakter yang diambil gitu ya sedangkan untuk dragnya drag itu dari samping kanan kita ya dari ujung sini berarti nah dari ujung ujung ini berarti berapa coba lihat nah A1 10 berarti dragnya A1 dari A1 ini 10 10 karakter dari sini 1 3 4 5 6 7 8 9 10 nah dari mulai N nah disana 10 karakter itu ya nah kita juga bisa membaca dari yang lain contohnya ini no left dari lower factorial lower factorial kemudian dari ambil selnya A1 berapa karakter 6 karakter ini hanya 6 karakter indoni ya itu ya saya kemudian kemudian yang berikutnya yaitu round ya ya round itu berarti untuk pembulatan berapa karakter yang diminta round C17 C17 ini kita mendapatkan rata-rata dengan panjang tapi kita pengen mengadakui berapa karakter di belakang komanya maka kita gunakan round berapa 3 karakter berarti 368,733 ya oke oke kemudian kita lanjutkan yang setelah round round yaitu length apa itu length length itu menghitung karakter nah kita A1 ini terdiri dari berapa karakter ya nah ternyata ada 27 ya termasuk spasi ini ditutup satu karakter titik juga satu dan seterusnya gitu ya itu length ya yang selanjutnya setelah line yaitu nah yaitu konkatenate ini sama dengan sebenarnya menggabungkan nah kalau kita gunakan konkatenate kita gabungkan kurung buka A1 titik koma B1 titik koma C1 titik koma D1 kurung tutup ini tanpa menggunakan spasi kalau kita menggunakan spasi tanpa harus menggunakan spasi maka gunakan seperti ini ada titik komanya kemudian kita gunakan apostrop spasi apostrop lagi gitu ya sebenarnya konkatenate ini kita juga bisa gunakan gunakan kata dan seperti ini A1 dan B1 dan D1 seperti itu ini kalau tidak ada spasinya kalau ada spasinya seperti kita dari A1 dan apostrop spasi apostrop lagi dan D1 kalau hanya dua yang kita akungkan lanjut setelah konkatenate kita velok up kalau ada velok up ada velok up kalau velok up itu vertikal kalau horizontal 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 dan vertikal ini contohnya sekarang perhatikan ini kita buat tabelnya kodenya A, B, C, T dan sirusnya sama dengan disini ini namanya kita gunakan halok up halok up G membuatnya dari G nah G kemudian dari baca tabel yaitu G16 C19 G16 disini C19 dari sini disini ya nah yang diminta berapa berarti kolom yang kedua ya kolom kedua berarti siapa kolom yang kedua yaitu nah disini untuk sama dengan B berarti kolom kedua ini ya kemudian disini harganya juga seperti itu nah hanya bedanya kalau halok up itu berarti untuk yang horizontal kalau yang velok up itu untuk yang vertical vertikal sebenarnya intinya sama ini membaca secara vertikal dan secara horizontal ya kita baca dari yang kita tandai adalah G3 kalau G3 itu sama dengan yang dari tabel itu maka langsung kita ambil ya tapi diambilnya dari mana ambilnya dengan menggunakan oh ini adalah kolom yang ke 3 nanti mungkin kalau disitu untuk ini menggunakan baris baris keberapa oh baris yang kedua nah ini baris yang kedua baris yang kedua maaf baris yang kedua tadi kalau ini baris yang ke 3 ini baris yang ke 4 ya satunya sini kan baris ke 1 baris ke 2 baris ke 3 baris ke 4 gitu ya oke demikian juga untuk yang velok up coba kita lihat kodenya seperti ini abcd seperti itu kita baca nah siapa m 5 disini m5 m5 kita baca dari a 17 a 17 disini a 17 mulai dari sini sampai sini ini ini bacanya ambil yang berapa ya kolom ini berarti kolom yang ke 2 ya kolomnya kolom 2 false ya gitu ya itu untuk velok up dan h oke kita lanjut setelah velok up transverse nah untuk transverse transverse itu mengubah dari baris ke kolom nah sekarang kita block saja ini karena sudah ada nanti tidak apa-apa kita coba saja copy kemudian klik di mau saya taruh disini pilihnya faster faster spesial nah faster spesial disitu pilih nanti nah disini ada transverse kita klik transverse kemudian kita klik oke nah maka sudah berubah ini tadi kode abcd kode kekanan abcd kode kekanan nama harga satuan ke bawah nah kode nama harga satuan seperti itu ya itu transverse ya udah mudah terlanjut maxmin nah maxmin sangat gampang max berarti paling tinggi kalau max ya berarti max dari siapa dari A1 sampai A10 ya maka akan terpilih terseleksi yang paling besar minimanya juga min untuk dari A1 sampai 10 maka terseleksi yang paling ke kecil oke seperti itu oke lanjut kemudian pangkat dan indeks nah sebenarnya sudah ada khusus silahkan tidur caranya kalau misalnya kita saya ulang saja disini sebenarnya sudah ada tapi gak apa-apa caranya akan nanti seperti ini berarti X kita tulis X ini karena pangkat 2 kita mau pangkat maka 2 nya kita blok ada 2 cara yang pertama kita sudah ke home kemudian pilih font ya nah maka disini pilih superscript ya oke ya maka dia akan naik gitu ya untuk yang untuk yang index juga X juga hanya saja ini kita blok 2 nya kemudian pilih font tadi ya nah kalau tadi superscript sekarang subscribe ya oke ya maka dia akan ada di bawah atau pilih seperti ini juga bisa silakan cara yang mana saja oke kita kembali ke disini nah sekarang short oke untuk short and filter ya short itu bisa kita mengurutkan misalnya disini kita blok sampai yang terakhir ini nah kita urutkan angkanya bersatu maka kita pilih nih filter short and filter apa berarti short nah small ke largest ya berarti dari kecil ke yang ke besar ya begitu nah kemudian kita bisa juga untuk disini kita taruh filter ya nanti sehingga kita bisa melihat misalnya hanya matematikanya saja nah klik disini klik pada kolom C ini kemudian kita pilih disini kemudian kita pilih filter nah maka akan muncul anak panas seperti ini kita bisa seleksi mau kalau mau semua semua kalau misalnya yang kita pilih hanya seleksi alnya kita buang kita bahasa Indonesia maka akan muncul nanti yang bahasa Indonesia saja nah seperti itu kalau kita pilih yang untuk yang bahasa Indonesia dan bahasa Cirebon maka akan muncul bahasa Indonesia dengan bahasa Cirebon ya begitu itu untuk filternya ya oke kita lanjut kita lanjut ke index and math ya index and math itu sama saja dengan menandai indexnya sama kemudian diambil yang matchingnya ya contohnya seperti ini kita punya sebuah tabel seperti ini ya nah kemudian ini kan nama index nah ini sekarang kita gunakan sama dengan index dari siapa A2 dan kita menggunakan string semua tabel data nilai disini dari A2 yang judulnya lagi baca nah kalau dia match dengan C 10 C10 mana C10 C10 ini yang kita baca ini ini C10 ini 1 ya kan nomor tuh ya match dengan C10 nah siapa kalau yang sama dengan dari A2 sampai A9 ini nah A2 sampai 9 maka kita ambil kolom yang kedua kolom yang kedua apa berarti kolom yang kedua ini kan tadi ini yang kita baca kolom satu ini kolom kedua ini kolom ketiga kolom kedua berarti ini apa ya kalau yang sebelahnya sini berarti kolom yang ketiganya ini kolom yang ketiganya sama persis dengan ini kolom yang ketiganya nah kolom yang ketiganya yaitu 2 ya gitu nah kalau ini serupa tadi silahkan dilihat indeks A2 C9 ini tabelnya terus kita matkan siapa D10 ya D10 kalau tadi C10 sekarang D10 siapa 3 nah sekarang kalau ini kita ganti ini kita ganti 5 makin nanti akan berubah kalau 3 kan mangga berarti kalau 5 5 berarti durian dan jumlahnya kalau durian 4 3 2 begitu itu untuk index and match oke sekarang kita lanjut ke bagian yang selanjutnya yaitu tentang drop down drop down berarti kita nyimpan kolom ini dalam satu cell contohnya ini langsung saja disini saya kasih contoh lain misalnya namanya kita service dalam drop down maka kita pilih menggunakan data 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 validasi data validasi data siapa nah untuk yang level ini kita ganti dengan list ya kemudian kita klik siapa dari sini set nah kita block sampai terakhir namanya yang akan kita tulis dalam drop down itu kita klik dan tinggal oke ya sekarang lihat nah maka ini aja supaya juga agak longgar kita longgari nah nih tuh ya tuh maka kita terus enggak usah perlu ketik lagi sudah ngumpul disini namanya ya itu itu tentang drop down ya ini juga drop down nomornya itu drop down yang drop down oke sekarang kita lanjut ke int apa sih ini kan angkanya seperti ini ini left ini right right left iya ujung kanan ini ujung kiri tapi satu karakter maka kita bisa gunakan nah seperti tadi sebenarnya nyarik saja juga bisa tapi kita gunakan int ya sini supaya apa dari A2 ini hanya satu ya satu satu karakter saja ya kita tambahkan int ya tambahkan dua karakter ini untuk tiga karakter ya ini untuk dua karakter ya dari kiri dari kiri kita itu ya oke lanjut sekarang tambahan yang terakhir yaitu if error ya apa itu if error if itu kan jika error jika terjadi error nih kalau tidak kita temukan kita menggunakan Vlockup atau Hlockup kita ternyata tidak ada maka kita akan mendapatkan dengan menggunakan pagar n per a supaya tidak muncul n per a maka kita tambahkan sebelumnya dengan menggunakan if error disini kita gunakan if error nanti kita coba ditambahkan ya if error ini kan terjadi na nih gak ada 110 kan gak ada berarti kita tambahkan sini sama dengan if error kemudian kurung buka ya Vlockup ya Vlockup nah kemudian kita kasih kurung tutup sini karena ini tidak ada maka kita gunakan ini titik koma titik koma nah kita pakai tanda petik kita tulis tidak ada misalnya karena tidak ada tidak ada tutup kemudian kurung tutup ya coba kita enter oke nah maka tidak ada ya karena 110 memang tidak ada tuh nah kita ganti misalnya kita ganti 5 ada ada ya 5 ada tapi kalau 100 tadi gak ada 321 tidak ada ya karena memang disini namanya hanya sampai 54 tapi kalau tanpa if error maka disini ada tanda pagar dan enter itu fungsi dari if error ya sehingga kalau nanti kalau untuk perjumlahan kalau na tidak bisa di jumlahkan kalau misalnya kita gunakan step atau 0 bisa kita jumlahkan itu fungsinya ya itu ya kalau di home ya berarti sudah 25 mudah-mudahan video ini bermanfaat jangan lupa like and subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati